Halo assalamualaikum di video kali di restu mau membuat puding coklatos ini cuma 4 bahan mudah banget dan rasanya dijamin endulita ya nyoklat sekali cocok banget buat takjil di bulan romadon ini oke langsung aja ke bahan-bahannya yang harus kita siapkan adalah 2 saset coklatos ini harga 2000an kalau beli banyak bisa lebih murah kemudian ada agar swallow yang plain ya satu saset susu kental manis ini 1500 kalau beli banyak bisa lebih murah kemudian ada 6 sendok makan gula pasir gampang banyak banget ya cuma empat bahan juga mudah banget dicari bisa beli di warung atau di minimarket terdekat Oke langsung ke cara pembuatannya kita pakai panci tentunya ya lalu masukkan bahan-bahannya ada bahan agar ini yang plain ya plain itu enggak ada warnanya enggak ada rasanya yang bening ya kemudian masukkan coklat tasnya juga lalu susu kental manis ini coklat merk apa aja disini restu memakai fresen flag gulanya masuk juga ini enggak munjung juga enggak terlalu sedikit ya kurang lebih seperti ini nah seperti ini ya teman-teman pakai 6 sendok makan kalau enggak suka manis bisa dikurangin kalau suka manis juga bisa ditambah ya sesuai selera aja tapi menurut restu ini 6 sendok makan udah pas banget kemudian tambahkan air sebanyak 600 ml kalau temen-temen enggak punya gelas takar bisa pakai gelas yang seperti ini ya ini segini 200 ml jadi pakai 3 gelas air atau setara dengan 600 ml atau setara dengan 1 botol tanggung aqua ya itu juga 600 ml diaduk-aduk dulu ini sebelum di atas kompor enggak usah sampai larut semuanya karena coklat susah larut di air dingin ya temen-temen Oke setelah itu kita nyalakan kompornya dengan api yang sedang-sedang saja dan kita masak sembari diaduk-aduk biar coklatnya larut coklat sama gulanya larut ya Nah ini sudah larut terus diaduk-aduk ya sampai mendidih ini udah mulai mendidih Wow udah mendidih nih temen-temen matikan api kompornya kemudian ini kan ada busanya ya kita aduk-aduk seperti ini nanti lama-lama busanya akan hilang nah kayak gini kalau sudah siapkan cetakan ini udah harus tuh basahin biar nanti gampang lepasnya nggak pakai cetakan juga bisa pakai yang lain ya bisa pakai mangkok atau pakai wadah lain kalau nggak ada cetakan langsung aja dicetak tuh kan cantik sekali coklatnya nggak ada busa sama sekali ini kita tunggu sampai set atau sampai dingin terus dimasukkan ke kulkas ya ini sudah nge-set bagus banget langsung aja nah sudah ini temen-temen wah cantik banget ya berkilauan juga kelihatan coklat banget ini dia hmm enak banget manisnya pas nyoklat nyoklat banget semoga kalian suka video ini ya terima kasih yang sudah menonton salam sukses luar biasa bye bye bye